Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan lagu ciptaan dari Mas Chandra Permana, di mana kita sudah sering mendengar lagu-lagu dari beliau gitu ya, di mana di liriknya itu beliau memuat kritik-kritik sosial. Nah, ini ada lagu baru dari beliau tentang Asam Sulpan. Nah, bagaimana sih lagunya? Coba kita simak bareng-bareng. Nah, bapakmu punya tim ore, setiap ada debat, lebih baik kumpikan daripada sepatu alasan jumpa rakyatku. Tunggu-tunggu-tunggu dimakan selalu, baserku menunggu setiap waktu. Apabila kukuman, aku selalu waspada, penolongan Asam Sulpan selalu siap sedia. Jadi, ini adalah kisah anak baterai ABJ, anak buah jarwo. Dan kalau Asam Sulpan itu jangan dikategorikan atau diibaratkan dengan Asam Sulpan yang biasa-biasa beredar di bengkel-bengkel. Itu yang buat keki itu, yang buat baterai, bukan ya. Jadi, itu minuman, minuman ajimat, minuman kramat yang memang disingkat aja jadi sulfat. Sebetulnya, isinya susu, belimbing, sama ikan sepat. Setiap ada debat, lebih baik kuminggat daripada sekakmat alasan jumpa rakyat. Ya, ini sangat menggambarkan Gibran ya. Setiap ada debat, lebih baik minggat daripada sekakmat alasan jumpa rakyat. Jadi ya, bagi-bagi susu, tapi giliran debat-debat di hadapan orang-orang akademik. Orang-orang terpelajar, dia selalu minggat. Sesuai dengan lirik yang dibuat Mas Chandra Permana. Kemana antek asing, yang dulu melengking. Kemana isu PKI, dulu kencang kali. Kau diam, kau diam. Sekarang jadi minggeng. Kau diam, kau diam. Matang jadi kucing asem. Aku ragelam. Kucingnya mingg. Kalau dulu, ya ngomongnya. Jangan sampai kau bela-bela antek-antek asing. Kalau sekarang kira-kira di mana? Jangan sampai kau hina-hina antek-antek asing kira-kira begitu. Ya, dulu isu PKI dan antek asing ini muncul ketika Prabowo dan Jokowi berhadap-hadapan atau berlawanan dalam pilpres. Nah, sekarang kenapa isu PKI dan isu antek asing ini hilang? Teman-teman tentu dengan mudah bisa menjawabnya. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat fenomenanya sekarang. Kenapa isu itu tidak muncul lagi? Ya, teman-teman sudah tahu kan jawabannya kenapa. Mas Gibran nggak datang ke debat cawapres payah menurut gue. Di wawancaranya sama wartawan, dia bilang itu bukan debat resmi, jadi dia nggak wajib datang. Terus dia bilang itu ada janji sama ini itulah. Payah menurut gue. Gue nggak tahu kalau lupa ada, tapi kalau menurut gue format dari debat KPU itu membosankan. Dan mungkin kurang cocok buat orang-orang generasi gue. Gue lebih cocok ke debat-debat yang lebih fluid, yang macam yang diadakan sama total politik misalkan. Karena moderatornya biasanya cenderung netral. Kecuali misalkan di media-media yang memang udah dipunyain sama ya ketua partai yang misalkan udah mendukung salah satu paswan tertentu. Itu agak susah kalau bilang mereka netral. Tapi dengan ikut debat-debat yang kayak gini yang nggak diselenggarakan sama KPU itu justru mes Gibran bisa membuktikan. Kalau misalkan dia tuh nggak selalu ditolong sama bapaknya gitu loh. Nanti kalau misalkan dia punya debat KPU bagus tuh orang-orang tuh bisa menduga-duga. Kalau misalkan, oh ini kisih-kisih udah dibocorin. Ataupun pertanyaan detail udah dibocorin. Menurut gue ya, atau misalkan moderatornya nggak netral apa segala lebih mendukung pemerintah ini itu menurut gue. Jadi kalau misalkan saran gue sih memang Mas Gibran seharusnya dateng lah ke debat-debat seperti itu. Menurut lu pada gimana? Lu mau nggak sih dengerin Mas Gibran tuh debat cawapresnya antar cawapres aja di tempat yang selain KPU? Kalau gue sih memang penasaran banget sih. Maksudnya nggak cuma anak mudanya doang yang dijual gitu loh. Atau misalkan ekonomi kreatif. Menurut gue kapasitas dia harus naik kelas lah. Karena dia udah bukan level wali kota lagi kan kalau misalkan emang nanti mau maju jadi wapres. Ya, saya sepakat dengan Mas Inia yang mengatakan bahwa Gibran itu payah. Padahal, ya kalau dia datang ke dalam forum-forum yang diadakan mahasiswa, akademisi gitu ya. Ini membuktikan bahwa dia bukan anak yang selalu ditolong bapaknya. Berdiri dong di kaki sendiri. Mandiri dong. Buktikan dong bahwa putusan MK yang kontroversi itu, Anda bisa bayar lunas dengan performance Anda di hadapan forum-forum. Misalnya Anda menyampaikan gagasan, debat dengan mahasiswa. Sehingga kita tidak terlalu merasa rugi kemarin menghadapi putusan MK yang sangat kontroversi. Walaupun tidak bisa dibayar dengan apapun. Putusan MK yang kontroversi itu kan langsung meruntuhkan marwah MK. Jadi tidak terbayarkan. Tidak bisa dilunasi dengan apapun. Dan putusan MK yang kontroversi itu. Karena marwah MK itu yang sudah jatuh tidak bisa dipulihkan dengan apapun. Dan akan selalu tercatat dalam sejarah pernah terjadi. Tapi seenggaknya Anda tunjukkan dong bahwa Anda layak menjadi cawapres. Itu tentu yang kita harapkan. Tapi faktanya Gibran ya sangat tidak, sangat payah ya. Seperti yang dikatakan Mas ini. Dan Gibran yang diloloskan lewat MK. Yang mana oleh MK-MK, Prof. Jim dulu sudah bilang, itu cacat itu keputusannya. Terus tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ya udahlah ini untuk ke depannya lagi saja. Yang kemarin tidak apa-apa tanggung, sudah lewat gitu. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ya ini bukan urusan saya. Saya tidak mau ikut campur gitu. Seakan-akan itu jawaban yang benar, itu jawaban yang paling salah. Justru kekuasaan kan dipisah kan, ada pemisahan kekuasaan biar gak semuanya tuh ngumpul dalam satu orang dan terlalu kuat gitu. Ada legislatif, eksekutif, judikatif, itu dipisah tuh. Biar gak satu, si raja. Kalau dulu kan raja kan, gue yang bikin aturan, gue yang jalanin, gue yang jadi hakimnya juga, semuanya gue. Bahaya kan, dipisah dong. Dipisah itu supaya gak bahaya, dipisah itu justru supaya gue bisa debat dulu. Sekarang kalau misalkan tiga-tiganya dipisah, tapi semuanya satu sepakatan, bedanya apa sama raja? Kan gitu kan? Ya sama satu ini ya, raja. Iya, dan akhirnya Pak Jokowi tuh ngomong kayak gitu, seakan-akan kita gak ngerti gitu. Dan mungkin ada yang gak ngerti, tapi kan banyak yang ngerti. Ya saya sepakat dengan Pak Anji, padahal Pak Jokowi tuh berhutang besar pada yang namanya demokrasi yang sehat. Karena demokrasi yang sehat, maka lahirlah yang namanya Presiden Jokowi Dodo. Padahal dia bukan elit, bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi Presiden. Itu karena demokrasinya sehat. Nah Pak Jokowi sebenarnya berhutang besar kepada demokrasi itu. Dan sebenarnya Pak Jokowi bertanggung jawab, apa ya, merawat, minimal menjaga, kalau tidak bisa memperbaiki demokrasi yang melahirkan dia, yang melahirkan Presiden Jokowi Dodo. Tapi sayang, Pak Jokowi terkesan banyak lepas tangan, dia bilang, biar rakyat yang menilai tugas orang tua hanya merestui dan mendoakan. Saya rasa ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat kurang bertanggung jawab, karena dia sudah dilahirkan dari demokrasi itu. Harusnya dia menjaga dan merawatnya gitu ya teman-teman. Itu aja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.